Intro Hakil Wali Kota Depok, Pradi Supriyata ingin masyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Celodong tidak hanya fokus dalam pembangunan infrastruktur Namun, perlu ada usulan untuk peningkatan sumber daya manusia Buna meningkatkan indeks pembangunan manusia Dikatakannya, pagu anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah Kota Depok Untuk setiap kelurahan, tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur Alokasi anggaran senilai 2 miliar Juga dialokasikan untuk pembangunan di bidang usia, ekonomi, dan budaya Pradi menambahkan, untuk pembangunan infrastruktur Difokuskan kepada rumah tidak layak unik Pembangunan taman, drainase, jalan lingkungan Tidak hanya itu, ada juga untuk pelatihan dan pemilahan Sarana pengelahan sampah, pembukaan sumber resapan, serta penderungan jalan rumah Memperhatikan berbagai kebijakan Rencana seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Atau RPJPD Kota Depok tahun 2006 hingga 2025 Kemudian visi-misi dan program kualitas pelayanan program unggulan RPJMD tahun 2016-2021 Kemudian peningkatan kualitas indeks pembangunan manusia atau IPF Serta kemampuan keuangan daerah Terima kasih telah menonton!